disini kita memikir pertanyaan tentang fungsi terlebih dahulu kita harus membuat fungsi kita ya fungsi linear kita dimana kita tahu kalau misalnya melalui dua titik kita tahu kan rumusnya adalah untuk mencari nilai persamaan garisnya terlebih dahulu yaitu Y min Y1 dibagikan dengan Y2 min Y1 oke lalu sama dengan X min X1 per X2 min X1 berarti kita punya titiknya kan disini ini adalah ada minus 5,0 oke disini kita tulis minus 5,0 dan 0,10 ini kan titik yang dilalui fungsi kita ya maka ini adalah X1 Y1 selanjutnya ini adalah X2 Y2 nya seperti itu maka tinggal disubstitusi untuk mencari persamaan garisnya lalu kita bisa menentukan fungsi linearnya ya kalau disubstitusi kan berarti menjadi Y min Y1 nya adalah 0 dibagi dengan Y2 nya adalah 10 dikurangi Y1 nya 0 sama dengan X min X1 nya minus 5 dibagi dengan X2 nya adalah 0 dikurangi X1 nya adalah minus 5 maka Y kurang 0 adalah Y lalu ini per 10 kurang 0 adalah 10 sama dengan X kurangi 5 minus 5 X kurangi minus 5 adalah X plus 5 dibagi dengan 0 dikurangi minus 5 adalah 5 ya sehingga disini akan didapat ini kali kesini ya 10 nya sehingga akan didapat Y sama dengan X plus 5 per 5 dikalikan dengan 10 atau ini konditorat ini jadi 2 ya berarti X plus 5 kali 2 adalah kali capi kepitingnya biar lebih mudah dilihat nih kita kali si kurung jadi kali capi kepiting seperti itu 2X plus 10 ya sama dengan Y Y sama dengan 2X plus 10 atau bisa ditulis karena Y adalah fungsi dari X berarti F dalam kurung X sama dengan 2X plus 10 selanjutnya disini kita harus menunjukkan bahwa fungsi ini bukan fungsi janjil sekaligus juga bukan fungsi genap dengan cara kita harus ingat dulu ya kalau fungsi janjil itu apa fungsi genap itu apa kalau fungsi janjil oke disini kita tulis ini fungsi janjil berarti kalau fungsi janjil kita punya ya nilai dari F dalam kurung min X nya itu sama dengan minus F dalam kurung X lalu kalau fungsi genap kalau fungsi genap kita bisa melihat nilai F dalam kurung min X itu akan sama dengan F dalam kurung X nya ya maka disini bisa dilihat nilai dari F dalam kurung min X dari fungsi kita itu hasilnya adalah 2 X nya berarti disubstitusi menjadi min X ya min X tambah 10 berarti akan didapat minus 2 X plus 10 bisa dilihat ini kan tidak sama dengan F dalam kurung X ya jelas-jelas beda kalau F dalam kurung X kan 2 X plus 10 berarti ini kalau kesimpulannya untuk ini F min X tidak sama dengan F dalam kurung X adalah dia bukan fungsi genap selanjutnya bisa dilihat juga ya kalau kita mencari ini disini kita tulis juga untuk min F dalam kurung X berarti akan hasilnya minus 2 X minus 10 kan ya ruas kiri dikali minus 1 ruas kiri juga dikali minus 1 hasilnya ini berarti bisa dilihat ini juga tidak sama dengan minus F dalam kurung X sehingga bukan juga fungsi ganjil maka fungsi kita ini bukan fungsi genap sekaligus bukan fungsi ganjil sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati